Selain menerapkan metode pembelajaran umum sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini, Pak Ud Darut Tafis juga menerapkan pembelajaran pendidikan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Diharapkan sebelum lulus dari Pak Ud, para peserta didik dapat menghafal sebanyak 23 surah pendek, 17 hadis, dan 22 doa harian dan sholat. Untuk meningkatkan motivasi dalam belajar, pihak sekolah memberikan hadiah berupa piala kepada para murid yang berhasil mencapai hafalan dalam setiap ujian kenaikan dan kelulusan. Selain itu, pihak Pak Ud juga memberikan penghargaan kepada para wali murid berprestasi agar lebih meningkatkan bimbingan hafalan kepada anak saat berada di rumah. Kepala Pak Ud Darut Tafis, Anissa Zumaidah mengungkapkan, untuk tahun ajaran 2017-2018 telah diluluskan sebanyak 22 peserta didik. Selain itu, Anissa juga mengharapkan agar para peserta didik dapat melanjutkan hafalan mereka ke jenjang selanjutnya. Tahun kelima ini kami mengenalkan 22 anak dan Alhamdulillah itu bisa tercapai apa yang kami inginkan. Harapan ke depan kami menginginkan anak-anak yang keluar dari Pak Ud Darut Tafis ini hafal just amat. Selain melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode hafalan, Sekolah Pak Ud Darut Tafis juga memberikan pembelajaran pengembangan diri kepada peserta didik. Pembelajaran pengembangan diri dilakukan dengan cara mengaji menggunakan metode ikra dan melaksanakan sholat duha. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.